Intro Halo autism, sekarang kita mengajakin abang naik monster thrill nih Kira-kira abang bisa gak ya nyetir di medan yang sulit ini? Hayo bang, gaspo! Aduh, kenapa nih monster thrill-nya hotizen? Kok pake mogok segala lagi? Apa abang gak bisa nyetir ya? Tekan dong gasnya bang! Semangat bang! Aduh, bunuh! Kita bercanda lho, Bung! Guys, kita kata budi! The Hotmart goes to Bandung! Crazy Rich yang lain, putus! Kita lagi offroad! Offroad, offroad. Oke guys, di Dago Dream Park mau stay real? Siap! Dago Dream Park, matang tancap! Mas! Sama dengan calon pengantin di belakang, guys! Wow! Pengantin lagi aja, ah! Aduh, bila-bila! Aduh, bila-bila! Aduh, bila-bila! Aduh, bila-bila! Aduh, bila-bila! Aduh, bila-bila! Aduh! Oh, bang-bang-bang! Gari banget, bang-bang! Bang-bang-bang! Auuuuh! Gue kan bingung kosong! Malam-lamam tuh, ini bisa bingung kosong! Aduh, ah! Wow, 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 wow! Wow! Pelan-pelan, pelan-pelan! Pelan-pelan! Bang, bisa kan bang! Pelan-pelan! RM-nya pakem ga, RM-nya pakem ga! RM-nya pakem ga! Aduh, pelan-pelan! Aduh, pelan-pelan! Islawan, hebat! Ah, ah, mati, mati, mati! Mati, 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 mati! Mati, mati! Mati, 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 mati! Mati, 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 mati! Nggak, dua, 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 dua! Coy, 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 coy! Bawa-ba-ba, lu jangan pe-jangan! Iya, penting reme, ya? Eh, gimana, ngerem? Pak, apa-apa! Reme-nya pakem ga, reme. Reme-nya pakem ga! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira sampai ke atas gak ya? Nah kan bener mobilnya gak bisa nanjak nih hotizen. Panik kan semuanya? Wah hotman Paris jalan kaki tuh gara-gara mobilnya mogok. Maaf ya bang hitung-hitung olahraga. Kalau tadi medannya di jalan aspal, nah sekarang kita mau nantang abang lewatin medan berlumpur nih hotizen. Kuat gak ya tenaga abang? Pertama mogok guys, sekarang kita siapkan kerabat. Mogoknya cekat. Amatnya mogok ganti baru. Let's go, let's go. Oh my god. Gitu, guys. Oh my God. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my God. Oke, guys. Guys, guys, guys. Guys, guys. Enak, enak, enak. Oh my God. 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 Duh medannya bener-bener sulit nih, Hotizen. Kotor-kotor deh. Eh ayo dong semangat kak Mel, Kalina, Riki dan Abang. Ini apa sih? Mainkan terus. Mainkan terus. Bangun lu, bangun lu. Lu ngapain sih? Oh iya, iya. Gubut. Eh tuh liat, orang putra harus TV yang goyang-goyangin. Seto! Kalina, Riki menurut kalian gimana? Itu nyawak itu udah di ujung tanduk. Tadi gila serem banget loh. Lu ngerasa ga sih pas tanjakan itu kita sampe teriak-teriak? Iya lah. Baterainya soak. Ternyata guys, aki mobil yang pertama itu soak. Oh berarti bukan karena aki-aki ini ya? Bukan karena aki-aki. Tanah akinya soak, aki-aki juga ngomong sama soak. Eh jujur, orang yang dua tuh pertama kali kenalan dari mana? Jadi setahun yang lalu, kita tuh kenal di salah satu-sahun TV. Waktu itu, udah lah ulang tahun TV ya. Tahun lalu tuh. Berarti masih ada suami si Vicky. Ada, dan disitu ada sedikit gimmick. Jadi Vicky ada selingkuhannya, dan ceritanya disitu. Kamu sama dia. Ya aku sama dia. Ohhhh. Dibikin sama Tim Kreatif. Kau bikin pura-pura selingkuhan akhirnya benaran ya. Tapi ga benar-benar, tapi ga benar selingkuh. Ohhhh. Waktu itu lo udah naksir belum Mama Kalina? Belum, biasanya. Tapi kita follow-follow Instagram, itu semua diseru sama Tim Kreatif. Eh, itulah bukti. Apa itu bisa aja? Saya ga percaya. Eh, jangan jadi kompor meredak ya. Pasti udah terjadi sesuatu sebelum perceraian. Ga ada, ga ada. Eh, kau jangan bikin cerita lagi baru. Oke, oke. Hari ini di Jakarta. Ga percaya. Ga percaya. Menurut lo, sudah ada kejadian sebelum. Sudah terjadi sebelum perceraian. Ga ada. Ga ada. Ga ada. Ga ada. Ga ada. Dalam keadaan hubungan sana udah retak-retak. Ah, Bang. Ada si gua. Perondong. Ada perondong yang datang. Aduh. Ini permasalahan udah bergulir kemana-mana. Jangan sampai jadi makin gede ya, Bang ya. Bikin juga. Abang-abang. Suka mau bikin konten dengan almarhum. Apa? Ibunya Kalina. Ibunya ini, nak. Gimana? Bener ga itu? Bener tuh ya. Jadi sebenernya dari awal kan. Almarhum mamanya Kalina. Ini kan yang disini. Mamanya N. Iya. Yang ngurusin kan selalu Kalina. Pokoknya semua kebutuhannya selalu Kalina kan. Tapi di sini dia tuh datang seakan-akan pencitran konten. Karena dia dendam sama Kalina. Tapi Biki kan ngirimin tiap bulan kan. 5 juta kan. Nah waktu itu memang iya. Kayak ibu kamu. Tapi pas lagi. Pas lagi waktu menjadi suami memang iya. Tapi bukan hanya. Jadi gini. Kan banyak kekurangan-kekurangan juga gitu. Waktu itu yang kekurangan kayak misalkan bayarin lain-lain itu dari gue gitu. Jadi bukan dari. Bukan sepeluruhnya dari dia gitu. Kamu juga ada. Alhamdulillah memang dia kasih gitu. Tapi pas udah cerai tuh nggak. Pas ngasih paling kayak waktu itu sempat 1 juta setengah. 2 juta 500. Kayak gitu-gitu. Karena gue liat gitu. Terus udah gitu pas lagi waktu. Apa namanya sih. Nyokap sakit. Tapi gue baca kan semua Whatsappnya. Dia pas nyokap nggak ada. Gue baca. Itu kok kayak. Kayak mencoba untuk menyuruh nyokap untuk jumpa pers. Kayak gitu-gitu. Bikin apa? Untuk jumpa pers. Bahkan jumpa pers. Bapak dirangkan apa? Untuk ya itu. Untuk bahas. Katanya kalau aku tuh anak buhaka. Aku tuh begini-begini. Bahkan si Vicky ini memprovokasi NOEN untuk menjelekan kalian ke publik lah. Sampai bikin press con. Kan nggak etis bang. Orang tua lagi sakit. Anak malah datang bawa-bawa. Ya sebenernya gini loh bang. Abang juga kan kalau misalkan sama orang tua juga pasti waktu itu adalah yang namanya debat-debat kayak gitu kan. Pasti ada masalah. Wajar lah anak sama orang tua. Tapi maksudnya janganlah. Janganlah tuh ada orang yang memprovokatori untuk menjadi lebih panas lagi gitu loh bang. Oke coba lu. Kalau emang lu kemarin berani nantang lu tantang lu sekarang di kamera. Lu omongin lagi. Oke. Vicky Prasetyo. Gue tantang lu sekarang ya. Nanti abis lebaran kita ketemu di ring. Sportivitas aja olahraga. Daripada lu sibuk sana sini sana sini ngejelekinya ngejelekinya gitu. Dan selalu mendekati kerabat-kerabat kali ini. Itu sama jawaban. Mendingan kita selesaiin sama kita datangnya lah. Main-to-main talking aja ya. Lu berani? Lu berani? Berani? Lu di casting ya? Lu segera di awal juga. Gak takut terponyok-ponyok kenapa-kenapa tuh. Dia lah yang ponyok paling. Demi cinta. Apa yang bikin lu cinta tertarik sama Kalina? Ngobrolan? Pembicaraan. Jadi dari ngomongan dari segi kecantikan bentuk fisik kamu suka? Kalau fisik tertarik gak? Dia cantik. Iya. Kali itu tipe kamu dong. Kita suka diskusi gitu waktu itu. Itu juga diskusi juga. Teman pekerabatnya. Jadi itu salah satu teknik kalau mau mendekati salon pasangan. Jangan langsung buru-buru. Harus pura-pura ajak dulu diskusi. Ajak ngobrol. Ngobrol pun apa gitu. Walaupun itu. Walaupun itu. Sandiwar. It's my love. It's now. Duh apalagi sini bang teriak-teriak. Penasaran gak sih autism? Stay tune ya di The Hotman. Terima kasih telah menonton!